Intro Australia bakar tiga kapal nelayan Indonesia diduga tangkap ikan ilegal Intro Australia Border Fart ABF membakar perahu asing penangkap ikan ilegal mereka juga menyita hasil tangkapan Dilansir ABC News Senin 8 November 2021 ABF mengunggah foto-foto saat pihaknya membakar kapal-kapal Indonesia ilegal yang menyita ratusan kilogram alat tangkap dan hasil laut Kami memiliki akhir pekan yang sibuk di mana kami menemukan 16 kapal yang menangkap ikan secara ilegal dan meresponnya bersama dengan We are fishers Kata Kepala Kemando Perbatasan Maritim Australia Laksamana Muda Mark Hill Dia menjelaskan tiga kapal dihancurkan dan tiga belas lainnya dikawal keluar dari perairan Australia Salah satunya perahu kecil berwarna-warni asal Indonesia dibakar usai tiga hari melaut di dekat Rowley, South Marine Park lepas pantai utara Australia Barat Tindakan itu dilakukan setelah operator tour lokal membunyikan peringatan atau pemberitahuan tentang lusinan kapal asing di daerah itu Alasannya mereka takut akan pembacakan perjalanan Ini menunjukkan tekad bahwa kita harus melawan penangkapan ikan ilegal tidak hanya di daerah Rowell, South tetapi di seluruh bagian utara negara ini Tegas Hill Peralatan tangkap ikan disita dari kapal yang diusir keluar dari perairan Australia total ada 630 kg teripang yang disita Hill menunturkan para nelayan Indonesia tampaknya tidak terkejut saat disergap Menurut Hill, beberapa di antara nelayan yang diamankan pihaknya berstatus residivis Mereka sudah terbiasa karena sayangnya kami melihat beberapa residivis, katanya Hill menyampaikan saat disergap para nelayan mematuhi perintah pihaknya pihaknya pun tak melakukan upaya hukum penahanan dan penuntutan terhadap para nelayan Pada umumnya, para nelayan cukup patuh mereka tidak agresif dan mereka melakukan apa yang kami minta Laksamana Hill mengatakan peningkatan penangkapan ikan ilegal didorong oleh faktor ekonomi di Indonesia bukan karena pengurangan penegakan hukum oleh otoritas Australia karena masalah keamanan COVID-19 Hill menjelaskan aparat masih menaiki kapal ilegal saat diperlukan namun menggunakan APD untuk meminimalisir resiko penularan COVID-19 Pihak berwenang Australia membakar tiga kapal Indonesia yang kedapatan masuk dan menangkap ikan secara ilegal di lepas perairan negeri kangguru Pasukan Perbatasan Australia merilis serangkaian foto yang menunjukkan perahu kecil berwarna-warni terbakar di permukaan laut setelah patroli tiga hari di dekat Rowley, South Marine Park lepas pantai utara Australia Barat Patroli itu dilakukan setelah ABF mendapat laporan dari operator tur kapal lokal yang mengatakan lusinan kapal asing berlayar di perairan tersebut Mereka khawatir soal resiko pembacakan Selain menghancurkan tiga kapal Indonesia ABF juga mengustir 13 kapal ikan Indonesia lainnya keluar perairan Australia Akhir pekan kami cukup sibuk karena kami menemukan 16 kapal yang menangkap ikan secara ilegal dan meresponnya bersama dengan We Officers Kata komando perbatasan maritim Australia langsung menambuh Dark Hill seperti dikutip ABC Australia Ini menunjukkan tekad bahwa kita harus melawan penangkapan ikan ilegal tidak hanya di daerah Rowley, South tetapi di seluruh bagian utara negara ini Paparnya menambahkan ABF juga menyita ratusan kilogram peralatan penangkapan ikan dan hasil tangkapan kapal-kapal tersebut Sekitar 630 kilogram teripang juga disita dari kapal-kapal itu Laksamana Hill mengatakan para nelayan Indonesia tersebut tampak tidak terkejut dengan penangkapan itu Mereka sudah terbiasa karena sayangnya kami melihat beberapa residivis nelayan yang pernah tertangkap Pada umumnya para nelayan cukup patuh mereka tidak agresif dan mereka melakukan apa yang kami minta Ucap Hill Tidak ada satupun nelayan yang ditahan atau diadili dalam insiden itu meskipun pihak berwena Australia telah menempuh cara tersebut sebelumnya Laksamana Hill berdali peningkatan penangkapan ikan ilegal di perairan Australia ini didorong oleh faktor ekonomi di Indonesia Dia mengklaim penegakan hukum oleh otoritas Australia tetap maksimal meski di tengah pandemi COVID-19 Hill menuturkan para petugas masih menaiki kapal-kapal ilegal yang ditangkap saat diputukan dengan tetap menggunakan APD untuk meminimalisir resiko penurunan COVID-19 Grant Barker Direktur Northern World Child Sail Food Australia mengatakan dia prihatin dengan meningkatnya jumlah kapal penangkapan ikan ilegal selama beberapa waktu Kami memiliki 5 kapal yang beroperasi di perikanan itu Tapi kami cukup sering berinteraksi dengan nelayan ilegal Ucap Barker Kami menghabiskan cukup banyak waktu bekerja dengan Border Force IFMA Otoritas Pengelolaan Perikanan Australia dan We Are Fishers mencoba untuk tetap memantau mereka kapal ilegal paparnya menambahkan Pihak berwena Australia membakar 3 kapal Indonesia yang kepergok masuk dan menangkap ikan secara ilegal di perairan negeri kangguro Dalam foto yang dirilis oleh pasukan perbatasan Australia tampak perahu kecil berwarna-warni terbakar di permukaan laut setelah patroli 3 hari di dekat Rowley Salt Marine Park lepas pantai utara Australia Barat Patroli itu dilakukan setelah ABF mendapat laporan dari Operator Tour kapal lokal yang mengatakan lusinan kapal asing berlayar di perairan tersebut Mereka khawatir soal resiko pembacakan Bukan hanya 3 kapal Indonesia tersebut ABF juga mengusir 13 kapal ikan Indonesia lainnya ke luar perairan Australia ABF juga menyitar ratusan kilogram peralatan penangkapan ikan dan hasil tangkapan kapal-kapal tersebut Sekitar 630 kilogram teripang juga disita dari kapal-kapal itu Akhir pekan kami cukup sibuk karena kami menemukan 16 kapal yang menangkap ikan secara ilegal dan merespon yang bersama dengan WFVS Kata Komando Perbatasan Maritim Australia Laksamana Muda Mark Hill Ini menunjukkan tekad bahwa kita harus melawan penangkapan ikan ilegal tidak hanya di daerah Rowley South tetapi di seluruh bagian utara negara ini Paparnya menambahkan Laksamana Hill menjelaskan bahwa para nelayan Indonesia tersebut tampak tidak terkejut dengan penangkapan itu Mereka sudah terbiasa karena sayangnya kami melihat beberapa residivis nelayan yang pernah tertangkap Pada umumnya para nelayan cukup patuh mereka tidak agresif dan mereka melakukan apa yang kami minta tegas Hill Laksamana Hill juga mengaku tidak ada satu penelayan yang ditahan atau diadili dalam insiden itu meskipun pihak berwenang Australia tidak menempuh cara tersebut sebelumnya Laksamana Hill berdalih peningkatan penangkapan ikan ilegal di perairan Australia ini didorong oleh faktor ekonomi di Indonesia Ia mengklaim penegakan hukum oleh otoritas Australia tetap maksimal meski di tengah pandemi COVID-19 Hill menuturkan para petugas masih menaiki kapal-kapal ilegal yang ditangkap yang dibutuhkan dengan tetap menggunakan APD untuk meminimalisi resiko penularan COVID-19 Grand Barker di Direktur Northamville Grand Seafood Australia mengatakan dia prihatin dengan peningkatnya jumlah kapal penangkap ikan ilegal selama beberapa waktu Kami memiliki 5 kapal yang beroperasi di perikanan itu Jadi kami cukup sering berinteraksi dengan nelayan ilegal ucap Barker Kami menghabiskan cukup banyak waktu bekerja dengan Border Force EFMA Otoritas Pengelolaan Perikanan Australia dan We Are Fisheries mencoba untuk tetap memantau mereka kapal ilegal ucap menambah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton